SMA Negeri 1 Palembang SMA Satres 3 Palembang SMK Arinda SMA Metodis 2 Palembang SMA Negeri 9 Palembang SMA Negeri 16 Palembang SMA Negeri 13 Palembang SMA Negeri 12 Palembang SMA Negeri 18 Palembang Teknik Informatika Saya disini mengambil Jusen Manajemen Teknik Informatika Sistem Informasi Akutansi Akutansi Sistem Informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan Apalagi di berbasis teknologi Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami imu manajemen Karena prospek kerjanya bagus Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lepangan pekerjaan Selesai passion sih Karena suka bagian akutansi Referensi dari keluarga Dari saudara Saya tahu dari kakak saya Keluarga Dari keluarga Dari keluarga Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet Karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi Di MDP berbasis teknologi nomor satu Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang Karena MDP swasta terbaik di Sobatra Selatan MDP itu adalah nomor satu di swasta Keren Terbaik The best Unggul MDP terbaik Teknologinya juara Hai Pagi yang Interpreneurs Selamat pagi Jumpa kita pada bisnis review hari ini Bisnis review tayang setiap Rabu pagi Di MDP TV Bahagia sekali kita pagi ini Membahas topik yang sedang hangat Dimana kemarin tahun 2021 Pemerintah sudah mengeluarkan aturan perpajakan yang baru Yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2021 Tentang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pagi ini kita akan mengupas tentang Undang-Undang HPP ini Telah hadir bersama kita Narasumber dari Universitas Sriwijaya Lukas Ekonomi Undri Ibu Dr. Luk-Luk Fuadah S.E.MBA AKCA Selamat pagi Ibu Luluk Pagi Gimana kabarnya pagi ini Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Baik pemirsa Kita akan memulai diskusi kita pagi ini Mungkin Ibu Luluk Kita perlu memberikan pencerahan sedikit Sebenarnya pajak itu apa sih? Pajak adalah kontribusi wajib Dari wajib pajak itu sendiri Yang bersifat memaksa Dan juga ada aturan undang-undangnya itu sendiri Dan tidak ada imbalan secara langsung Kita tahu bahwa di Indonesia sudah mengadut Self-assessment system Dimana dari menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan juga membayarkan Itu adalah dari wajib pajak itu sendiri Sehingga diharapkan wajib pajak dapat mengikuti aturan-aturan undang-undang perpajakan yang berlaku itu sendiri Oke jadi pajak itu wajib Jadi pemerintah meminta atau membungut dana dari masyarakat Terkait dengan aturan Jadi pemerintah mengatur untuk membungut dana masyarakat Sekarang masyarakat kira-kira apa sih manfaatnya masyarakat bayar pajak itu? Jadi manfaat bagi masyarakat itu sendiri kita tahu bahwa dalam hal ini akan mendukung dari segi pembangunan Sebagai contoh dari pembangunan infrastruktur Ataupun sekolah atau jalan dan lain-lain Kemudian Kesehatan Dan bermanfaat untuk subsidi sebagai contoh subsidi BBM Kemudian melaksanakan terkait demokrasi untuk pemilu dan lain-lain Jadi dalam hal ini pajak sangat mendukung hal-hal terkait untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia Jadi sumber pendanaan pembangunan yang dibutuhkan oleh negara Ya PBM tadi ya itu sebagian besar memang sumbernya dari pajak Jadi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Itu kan Bu ya? Iya Oke Baik pemirsa entrepreneurs Topik kita memang sangat menyentuh ya hari ini ya Jadi bagaimana kehidupan sosial kita Perekonomian kita itu sangat tergantung dengan pajak Sehingga Pemerintah Mengeluarkan tadi Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Nah mungkin Bu Kita bisa lihat Apa yang mendorong dilakukannya perubahan undang-undang ini Khususnya HPP ini Jadi diharapkan dari undang-undang HPP ini sendiri dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan juga aktivitas dunia usaha Selain dari itu dapat apa namanya penerimaan perpajakan yang harus memadai ya Sehingga kepastian hukum dan juga efisiensi stabilitas netral dan fleksibilitas terkait mengenai pajak itu sendiri bisa dilakukan Sehingga pajak tidak menciptakan ya distorsi berlibatan di dalam perekonomian itu sendiri Jadi Itulah alasan pemerintah Mengupgrade ya istilahnya Jadi undang-undang yang sudah lama Dan terakhir yang ini mungkin Juga respon kan Terhadap tuntutan Bagaimana dunia Usaha Indonesia ini Semakin dinamis Semakin bergerak Sehingga pemerintah mengakomodir itu Dengan menerbitkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Jadi Nah Sekarang tujuan dan ruang lingkup dari undang-undang HPP ini Sebenarnya apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Jadi ada beberapa tujuan ya terkait dilakukannya Atau diterapkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu sendiri Yaitu yang pertama Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi Kita tahu Dari tahun 2020 Kondisi kita mengalami COVID ya Sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini Dapat mendukung percepatan terhadap pemulihan perekonomian itu sendiri Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara Kita tahu salah satunya adalah dari pajak Sehingga diusahakan pihak kementerian keuangan Mengoptimalkan penerimaan dari segi pajaknya itu sendiri Kemudian yang ketiga Ya mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan juga berkepastian hukum Jadi dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya pajak ada undang-undang yang mengatur Sehingga kalau seandainya kita melanggar ya sudah pasti ada sanksinya juga berarti di situ Kemudian yang keempat melaksanakan reformasi Baik dari segi administrasi Kebijakan perpajakan Konsolidatif dan juga perluasan basis pajak itu sendiri Dan yang terakhir diharapkan meningkatkan ya Kepatuhan sukarela dari wajib pajak itu sendiri Sehingga self-assessment system itu memang berlaku benar Maksud saya di situ sehingga wajib pajak memang paham benar terhadap aturan-aturan pajak yang berlaku itu sendiri Oke jadi memang self-assessment system ini membuat si wajib pajak itu bertanggung jawab Jadi mereka harus melaporkan apa yang pendapatan yang diterima Kemudian juga hasil usaha dari kegiatan perusahaan mereka Kemudian juga intinya bahwa kita terbuka jujur apa yang sudah kita lakukan Jadi itu benar-benar pertanggung jawab dari wajib pajak terutama dalam hal ini kan Agar ya kita berkeadilan tadi yang seperti Ibu bilang kan Jadi pajak ini benar-benar nuansanya itu nuansa pembangunan Jadi kita butuh pajak, negara butuh pajak untuk kita sama-sama maju Sama-sama untuk membangun negara ini Jadi kontribusi yang bisa kita berikan sebagai warga negara adalah pajak Karena kalau berperang kita kan enggak lagi ya Ibu ya Palawan yang berperang Tapi sekarang kita bisa memberikan kontribusi sumpangsi kepada negara dengan membayar pajak Oke nah dari aturan terkait umum, ketatuan umum perpajakan ini Di mana perubahannya dengan aturan sebelumnya antara HPP yang baru 2021 ini dengan aturan-aturan umum sebelumnya Kira-kira yang umum saja atau yang mendasar gitu ya Oke yang pertama yaitu terkait mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP Salah satu yang mengalami perubahan adalah penggunaan nomor kependudukan atau NIK sebagai NPWP atau nomor kokok wajib pajak orang pribadi itu sendiri Yang isunya lagi banyak ya Ibu ya Sehingga ini berusaha untuk mengintegrasikan data, data kependudukan ke sistem administrasi perpajakan Sehingga dalam hal ini mempermudah terkhususnya wajib pajak orang pribadi ya Melaksanakan pemenuhan terhadap kewajiban perpajakannya itu sendiri Kalau selama ini kan kita ada kartu NPWP khusus Sehingga otomatis kalau sekarang NIK kita itulah yang menjadi NPWP Itu yang pertama Kemudian yang berikutnya adanya perubahan dari besaran sanksi Yang tadi ini pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum ya Dimana dalam hal ini ada terjadi beberapa perubahan itu sendiri Jadi sanksi dari segi pemeriksaan, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan Ini ada beberapa sanksinya itu sendiri Baik itu PPH kurang dibayar atau PPH kurang dipotong PPHnya dipotong tetapi tidak disetor Atau PPN dan PPNBMnya kurang bayar Sehingga kalau yang sebelumnya itu adalah 50% Sebagai contoh PPH kurang bayar sekarang ada sanksi bunga per bulan Kalau PPH kurang dipotong semula 100% ini dikenakan sanksi bunga per bulan juga Kemudian PPH dipotong tetapi tidak disetor Yang semula 100% sekarang menjadi 75% Begitu juga dengan PPN dan PPNBM yang semula 100% Berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi 75% Kemudian sanksi terkait upaya hukum itu sendiri Dimana keputusan keberatan ataupun pengadilan Penguatan ketetapan Direkturat Jenderal Pajak itu sendiri Dimana keberatan itu sendiri berdasarkan undang-undang yang lama itu 50% Tapi undang-undang HPP menjadi 30% Banding semula 100% menjadi 60% Kemudian peninjauan kembali itu 60% Dan yang berikutnya adalah terkait mengenai pajak internasional itu sendiri Dimana asistensi penagihan pajak global Kemudian mutual agreement procedure Begitu juga dengan konsensus terhadap pemajakan global itu sendiri Kemudian di ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini adalah terakhir Terkait mengenai kuasa wajib pajak Dimana kuasa wajib pajak ini dapat dilakukan oleh siapapun Sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi Menguasai bidang perpajakan Pengecualiannya syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan Suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat itu sendiri Oke, itu terkait mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Berarti secara umum aturannya itu lebih diturunkan Tarifnya ya Bu Secara persentase tarifnya menurun Sepertinya berdasarkan undang-undang HPP ini sendiri Jadi pemerintah melonggarkan Tapi dalam artian kita lebih bertanggung jawab Untuk melaporkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita Nah tadi yang keluarga tadi ya Bu ya Suami, anak itu kan Berarti itu tidak boleh jadi kuasa pajak berarti Simpulannya Atau boleh? Ini ada kategori kuasa wajib pajak tadi ya Dalam hal ini pengecualian syarat diberikan jika kuasa tadi Berarti tidak perlu Berarti bisa langsung Berarti bisa langsung mewakili ya gitu ya Jadi berarti ini yang entrepreneur menjadi semacam potensi Bagi dunia kerja kita Bahwa ke depan kita butuh banyak dari konsulan pajak ya Bu ya Jadi sangat dibutuhkan kuasa-kuasa pengurus pajak tadi Yang memang sedari atur dengan undang-undang Jadi silakan Untuk yang mau berprosesi sebagai konsultan pajak Kuasa pajak itu Sangat terbuka potensinya untuk Kita berusaha ataupun menjadi Konsultan di bidang tersebut Oke Ibu Kemudian kita lanjutkan ke materi HPP kita Sekarang kalau dari sisi Lebih spesifik misalkan contoh nih Pajak penghasilan PPH Apakah ada yang Perubahan dasar dari sisi undang-undang yang baru nih Bu? Oke ada beberapa perubahan yang terkait di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu sendiri Yang pertama adalah pajak atas natura Jadi pemberian natura kepada pegawai Dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai itu sendiri Jadi natura tertentu itu sendiri Ini bisa jadi kategorinya bukan merupakan penghasilan bagi penerima Jika yang pertama penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai Kemudian natura di daerah tertentu Kemudian natura karena keharusan pekerjaan Ya sebagai contoh alat keselamatan kerja Atau seragam dan lain-lain Kemudian natura yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun APBDES Sekarang ada DESA ya Dan yang terakhir adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu Kemudian yang berikutnya perubahan terkait mengenai tarif PPH orang pribadi Yang mana semula berdasarkan tarif itu adalah lapisan tarifnya Ya dari 0 sampai 50 juta semula 5 persen Sekarang 0 sampai 60 juta Baru yang berikutnya tarif yang kedua itu adalah 50 juta sampai 250 juta 15 persen Itu 60 juta sampai 250 juta 15 persen Dan yang ketiga 250 juta sampai 500 itu 25 persen masih sama Kemudian yang keempat di atas 500 juta 30 persen Kalau sekarang ada kategorinya di atas 500 juta sampai 5 miliar 30 persen Tapi di atas 5 miliar akan dikenakan tarif yang baru yaitu 35 persen Sehingga itu terkait mengenai perhitungan tarif PPH orang pribadi Kemudian tarif terkait mengenai PPH badan itu sendiri Di mana saat sekarang yang berlaku itu adalah 22 persen yang berlaku Yang semula dari tahun 2020 dan 2021 22 persen Kemudian tahun 2022 itu semula ada 20 persen Tapi sekarang adalah 22 persen tarifnya Dan yang terakhir terkait dengan batas peredaran brutonya itu sendiri Jadi tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi Kalau seandainya wajib pajak orang pribadi pengusaha contohnya disini Memiliki peredaran brutonya sampai 500 juta setahun Ini tidak dikenai pajak penghasilan Jadi sampai dengan 500 juta setahun itu tidak dikenai pajak penghasilan Oke jadi cukup banyak ya Bu perubahannya dari sisi pajak penghasilan ini ya Jadi pemirsa perlu dilihat lagi aturannya Jadi karena begitu kita masuk di 2023 nanti kan itu aturan baru ya Bu ya Jadi aturan 2022 kemarin sudah berlaku Dan ada lagi yang nanti yang matre kan Ada PPH juga PPN juga ada yang berubah ya kan Jadi kita perlu selalu update informasi terkait dengan aturan berpajakan Apalagi ini sudah undang-undang harmonisasi peraturan berpajakan Nah kalau dari sisi tadi PPH ya Bu penghasilan Ya pajak penghasilan Kalau dari sisi tentang PPN pajak pertambahan nilai ya Apakah juga ada perubahan yang cukup mendasar di sisi antara undang-undang yang lama Aturan berpajakan yang lama dengan HPP ini Bu? Jadi terkait mengenai pajak pertambahan nilai ya Ada pengecualian terhadap objek PPN dan juga fasilitas terhadap PPN itu sendiri Yaitu yang pertama pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN Agar lebih mencerminkan keadilan dan juga tepat sasaran Sehingga menjaga kepentingan masyarakat dan juga dunia usaha Kemudian yang berikutnya adalah baran kebutuhan pokok Jasa kesehatan ataupun jasa pendidikan dan jasa pelayanan sosial Atau beberapa jenis jasa lainnya ini diberikan fasilitas terhadap pembebasan PPN itu Sehingga masyarakat yang berpenghasilan kategori menengah ataupun kecil Ini tidak akan terbebani dari kenaikan harga Karena adanya perubahan di dalam undang-undang pajak pertambahan nilai itu sendiri Jadi terkait pengecualian objek itu sendiri Kemudian yang berikutnya adalah terkait mengenai tarif Kalau kita tahu tarif PPN sebelumnya adalah 10% Sehingga kalau secara hitung-hitungan mudah kita menghitungnya PPN misalnya dari dasar pengenaan pajaknya adalah 1 juta Misalnya berarti 10% dari 1 juta Tapi sekarang ya sejak 1 April 2022 Tarif pajak pertambahan nilai ini sudah berubah sebesar 11% Dan nantipun akan mengalami perubahan lagi Sebesar 12% ini mulai 1 Januari 2025 Jadi ada beberapa tarif khusus juga yang diterapkan Sebagai contoh tarif PPN final misalnya atau 1%, 2% atau 3% Ini dari peredaran usaha yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan itu sendiri Jadi di dalam aturan-aturan yang berlaku itu bukan hanya undang-undang yang kita acu Tapi aturan-aturan di bawahnya kita harus juga mengacunya itu sendiri Sehingga bukan hanya undang-undang tapi bisa jadi PMK atau peraturan-peraturan lainnya itu sendiri Jadi hal-hal itulah yang mengakibatkan pihak pembisnis terutama Harus memahami terhadap perubahan-perubahan yang berlaku itu sendiri Jadi banyak juga ya Bu peraturan dari sisi pajak pertambahan nilai ini Yang memang direvisi oleh pemerintah terutama untuk dunia usaha Bagaimana pemerintah mendorong agar dunia usaha lebih berkembang Dengan daya saing yang lebih kuat untuk kita bisa mengekspor dan sebagainya Karena di undang-undang HPP ini sendiri memiliki beberapa azas Yaitu azas keadilan, kemudian azas kesederhanaan, azas efisiensi, kemudian azas kepastian hukum, kemanfaatan dan juga kepentingan nasional Nah dari azas itu sendiri terlihat ya bahwa contoh nih azas kepastian hukum Azas kepastian hukum berarti jelas ada aturan yang berlaku itulah yang harus diikuti oleh wajib pajak itu sendiri Baik dia orang pribadi, wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan itu sendiri Jadi apa namanya dengan adanya perubahan ini pihak pemerintah berharap peran dari masyarakat itu sendiri Untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku itu sendiri Sehingga masyarakat itu lebih aware ya, lebih tanggung jawab untuk agar sama-sama nih kita membangun negara Nah kalau dari sisi PPH, PPN itu banyak sekali perubahan Mungkin dari hukum berarti kita harus ngikut ke aturan yang baru kan Sehingga pelaku bisnis diusahakan untuk mencari informasi lebih giat atau lebih detail tentang aturan-aturan yang baru Karena ini akan juga menyangkut ke pajak pertambahan nilai dan sebagainya Mungkin ada sedikit tambahan lagi Mungkin untuk sekedar diketahui bahwa selain dari yang sudah dijelaskan tadi Baik itu ketentuan umum tata cara perpajakan, kemudian pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai Sebenarnya di dalam undang-undang HPP itu juga mengatur terkait mengenai program pengungkapan sukarela Jadi dari program pengungkapan sukarela itu sendiri ya diharapkan peran dari wajib pajak orang pribadi maupun badan ya untuk mengungkapkan ya secara sukarela Terkait mengenai harta yang mereka miliki itu sendiri Kemudian selain dari itu ada membahas mengenai pajak karbon Oh itu yang baru ya Jadi ada terkait membahas mengenai yang namanya emisi-emisi itu ya Ya pajak karbon itu sendiri Nah jadi memang pemerintah kan juga kemarin kita lihat di G20 kan juga concern terhadap lingkungan Jadi bagaimana kita nanti beberapa tahun ke depan kan akan lebih mengurangi ya emisi karbon Jadi bagaimana kita mengelola polusi akibat gas rumah kaca dan sebagainya Ini kan memang menjadi isu dari global Jadi bagaimana pemanasan global ini mencoba diantisipasi agar tidak bertambah Jadi ini juga sudah diadaptasi, sudah termaksud di dalam undang-undang HPP yang baru ini Jadi benar-benar undang-undang ini sudah memikirkan apa yang akan dilakukan ke depan Dari sisi kita sebagai negara dan juga kita sebagai bagian dari dunia global Mungkin terakhir Bu untuk sebagai penutup Secara kesimpulan saja Apa sih sebenarnya manfaat HPP ini untuk pelaku usaha lah Jadi simpul sederhana dari topik kita kali ini Manfaat HPP ini bagi pelaku usaha Jadi kalau bicara manfaat HPP tadi sudah dijelaskan ya Sebagai contoh nih tarif ya kan Tarif tadi mengalami perubahan Di dalam tarif pajak pertambahan nilai itu sendiri ya Mengalami perubahan ya di dalam perhitungannya itu sendiri Baik itu khususnya pajak penghasilan ya Dimana lapisannya itu sendiri BPN juga ya kan Tadi yang tarifnya Darinya 10 jadi 11 Jadi intinya kan bahwa Dengan undang-undang baru ini Masyarakat harusnya lebih Apa ya Lebih tergerak lah Untuk membuat pajak Karena ini kan bagiannya pembangunan Jadi sehingga Pemerintah mengharapkan peran serta kita Sebagai masyarakat ini lebih berpartisipasi lagi dalam pembangunan Nah Yang Entrepreneurs Ini Akhir dari diskusi kita pagi ini yang cukup hangat Tentang Aturan perpajakan yang baru yaitu Undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan Kemoga Apa yang sudah kami bahas hari ini Bisa menjadikan sedikit mencerahan Untuk yang Entrepreneurs di Rabu pagi ini Dan kita harus tetap optimis Kondisi kita ke depan akan lebih baik Dan kita akan menjadi Pelaku bisnis dan juga negara yang besar Oke Sampai jumpa Jangan lupa Subscribe MDP TV Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa